Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan semangat semuanya Untuk calon guru penggerak angkatan 11 Perkenalkan saya Teddy Hanura SPDSB Calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tanjung Pinang Nah saya akan mempresentasikan Hasil aksi nyata saya Pada modul 1.4 Budaya Positif Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ibu Rekan Majulis Guru SPDSB Negeri 012 Bukit Tersari Semoga dalam keadaan sehat Dan tetap semangat Terima kasih Saya ucapkan telah menyediakan waktunya Untuk beberapa menit ke depan Saya dalam ini Dalam kegiatan calon guru penggerak Angkatan 11 Melakukan aksi nyata Tentang budaya positif Sebenarnya semuanya dalam keadaan sehat ya Ada yang sakit? Enggak ya Baiklah biar tidak membuang-buang waktu Kita lanjutkan Nah Natar buatkan kegiatan saya ini adalah Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewan Tera Melibatkan pengakuan akan pentingnya Budaya dan lingkungan positif Di sekolah Yang akan menempatkan murid-murid Sebagai fokus utama Dalam konsep Ki Hajar Dewan Tera Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan Tetapi juga mencakup Pembentukan karakter Dan pengembangan potensi setiap murid-murid Oleh karena itu Menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung Inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi uji utama Untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan Salah satunya adalah konsep dari inti budaya positif itu adalah Perubahan paradigma belajar Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan Yang ketiga motivasi perilaku manusia Keyakinan kelas Disiplin positif Kebutuhan dasar manusia Posisi kontrol guru Dan segitiga restitusi Nah nantinya akan kita bahas satu persatu hal ini Di slide-slide berikutnya Dan di akhirnya nanti kita akan ada Jika teman-teman ada yang ingin bertanya boleh juga Karena hal-hal ini sudah kita bahas di PMM kita Oke Kita lanjutkan Pembelajaran dengan paradigma baru Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang Berdasarkan prinsip pembelajaran Berdiferensiasi Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila Nah rekan-rekan pastinya masih ingat tentang profil pelajar Pancasila ya Contohnya ada mandiri, kreatif, bernala kritis, bergotong rayon dan lain-lain sebagainya Nah lalu ada miskonsepsi tentang teori kontrol Yaitu ilusi guru mengontrol murid Jadi bahwa berpikiran bahwa murid itu semuanya bergantung kepada guru Lalu itu merupakan sesuatu hal yang kurang tepat Lalu ilusi bahwa menghukum adalah bentuk kondisi klinan yang efektif Jadi jika ada siswa kita yang melakukan hal-hal yang kurang tepat Intinya kita jangan menghukum Karena itu adalah hal yang kurang efektif Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter Lalu berikutnya ilusi bahwa orang dewasa Berhak memaksa dan mengatur Jadi kita sebagai guru ini Kita tidak boleh memaksa dan mengatur siswa kita secara Ketutuhannya Lalu berikutnya Nah disiplin positif Disiplin positif merupakan Salah satu cara penerapan pembentukan karakter Yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Serta memberdayakan peserta didik Tanpa imbalan Tanpa imbalan Penghargaan atau reward Ancaman Hukuman Serta pendidik Tujuan kita ini adalah Sebagai peserta didik Sebagai pendidik Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal Dan memiliki motivasi instrisif dalam perubahan perilaku ke arah yang baik Nah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu Dan semua tindakan yang kita lakukan adalah Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup Nah kebutuhan dasar manusia itu ada lima Yang pertama adalah Bertahan hidup Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima Yang ketiga kebebasan Yang keempat kesenangan Nah Jadi motivasi perilaku manusia Yaitu ada motivasi ekstrinsik Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Untuk mendapatkan jumbalan Atau penghargaan dari orang lain Jadi salah satunya ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa kita Siapa yang bisa menjawab Ibu kasih hadiah Ibu kasih hadiah Atau ibu kasih reward Atau ibu kasih uang Hal itu ternyata kurang tepat Kenapa kurang tepat? Karena Keninginan siswa untuk mengetahui sesuatu itu hanya bersifat sementara saja Lalu motivasi ekstrinsik Untuk menjadi orang yang mereka inginkan Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya Oke Kita lanjutkan Hukuman Jadi hukuman ini Tidak terencana Tiba-tiba Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi Tidak dilibatkan Bersifat satu arah Atau bersifat fisik Fisikis Hukuman Lalu berikutnya adalah konsekuensi Kerencana atau disemakati Sesuai aturan Nah yang ketiga adalah Restitusi Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa Untuk memperbaiki kesalahannya Nah hal-hal seperti ini sebenarnya sering kita lakukan di dalam kelas Nah tergantung bagaimana kita menerapkannya Yang pertama tadi hukuman Contohnya ketika siswa perlambat atau tidak buat PR Sebagai seorang guru apa yang harus kita lakukan Sebenarnya kayak kemarin Di kelasnya mungkin ada yang tidak buat PR Kamu bersihkan kelas Itu adalah sebagai bentuk hukuman Lalu konsekuensi ini Kerencana dan disepakati sesuai peraturan Contohnya Ketika siapa besok yang tidak akan buat PR Atau buat tugas Maka akan mendapatkan Sesuatu Konsekuensi dari penyataan tersebut Karena disini sikap guru Memonitor siswa selalu Lalu restitusi ini proses menciptakan posisi bagi siswa Untuk memperbaiki kesalahan Disini kita membuat dia merasa nyaman Memberikan pengarahan Dan lain-lain sebagainya Nah Lalu berikutnya Ada lima posisi kontrol kita sebagai seorang guru Yang pertama Sebagai penghukum Yang kedua Pembuat rasa bersalah Yang ketiga Kita di guru Bisa bersifat sebagai teman Lalu berikutnya Sebagai pemantau Dan yang terakhir Yang kelima adalah Sebagai manajer Nah Hal-hal ini Sering kita lakukan Kita berada di posisi Penghubung Membuat rasa bersalah Teman Pemantau Dan manajer Di dalam kelas Pasti kita pernah Mengalami setiap fase ini Nah Sebagai pemahamannya Disini Kita lanjutkan Nah Contoh penerapan Posisi kontrol Penghubung Pertanyaan ketika kita melihat Siswa kita Disini Kasusnya dia Membuang sampah Sembarangan Kalau kita sebagai penghubung Maka kalimat itu Yang paling sering Pungut sampah itu Seluruh pengarangan Sekolah Sampai bersih Jadi Kalimatnya itu Kalimat negatif ya Jadi kita menghubung siswa Lalu ada Pembuat rasa bersalah Nah Berapa kali Ibu Bapak beritahu kamu Tetapi kamu tetap Mengecewakan kami Hal ini juga berdampak Buruk bagi Risikis siswa ya Kalau penghubungnya Sudah jelas Disini Membuat Merasa bersalah Siswa itu Kekurangannya disini adalah Siswa itu Menjadi kehilangan Motivasi Lalu Sebagai teman Jadi kita Hurni juga Sebagai teman Ayo Kamu pasti bisa Mematuhi peraturan sekolah Tolong bantu Bapak ya Untuk menjaga Kebersihan sekolah Yaudah Kali ini tidak apa-apa Tapi jangan Diulangi lagi Hal ini Ada dampak Baiknya Dan ada dampak negatifnya Salah satu dampak negatifnya adalah Siswa merasa Dia tidak Suatu saat Akan mengulangi lagi Karena dia menganggap Burunya itu adalah Sebagai teman Lalu berikutnya Sebagai pemantau Satu kalimat yang ditutupkan Sebagai pemantau Kamu sudah melanggar Peraturan sekolah Kamu tahu kan Konsekuensinya Setelah pulang sekolah nanti Kamu beli tong sampah Untuk sampah kamu sendiri Hal ini adalah Sebagai pemantau Lalu yang terakhir adalah Sebagai manajer Ya Ini sebagai manajer Apakah kamu tahu Kesalahanmu Jadi ketika kita melihat Siswa membuang sampah Kita panggil Kita tanya ke dia Apa kamu tahu Kesalahanmu Nah ketika dia menjawab Dengan beberapa alasannya Kita balas lagi Kira-kira Bagaimana kamu Memperbaiki kesalahannya Maka dari sini Siswa akan menyadari Kesalahan Yang dia buat Dan ketika dia melakukan Akan melakukan Kesalahan tersebut Dia mengingat Bahwa ini adalah Hal yang kurang baik Lalu Kita lanjutkan Dengan Keakinan kelas Nah ketika Di awal pembelajaran Di awal kita masuk Sekolah Di masa MPTS Pastinya kita membuat Keakinan kelas Nah Keakinan kelas ini adalah Sesuatu yang diakini Bersama Yang berasal dari Penyatuan Pemikiran Untuk diterapkan Di kelas Jadi Di dalam kelas itu Kita kumpulkan Siswa-siswa kita Kita minta pendapatnya Apa yang ingin Kamu lakukan Di dalam kelas ini Kamu ingin Buat aturan Seperti apa Dan keyakinan ini Yang akan kita Laksanakan Contohnya Seluruh siswa Disiplin Keluar kelas Easy for toilet Cuma satu orang Tidak boleh Berdua Bertiga Tidak boleh Mempotong Pembicaraan teman Saling menghargai Dan lain-lain Sebagainya Oke Nah Wujud dari keyakinan Kelas ini Dalam Wujudkan Mereka belajar Yang berpihak Kepada murid Sebagaimana Dalam Dalam Salah satu Filosofi Kihajar Dewan Nara Kita sebagai Burunya Berhambal Kepada murid Artinya Bukan kita Buat Tuhan Tetapi kita Lakukan Murid ini Adalah Sebagai Hal yang Harus kita Layani Bahwa murid ini Bukan kertas kosong Yang datang ke sekolah Tetapi mereka Sudah berpaksa Ke sebuah kertas Yang telah Tercorek sama-sama Tinggal kita Mengarahkan Ke arah yang lebih baik Lalu Menciptakan Komunikasi Segala arah Antara guru dan murid Ini adalah Sesuatu hal yang penting Komunikasi Antara guru dan murid Lalu Menumbuhkan Keterlibatan murid Dalam membentuk Kehakinan kelas Untuk mencapai Kelas impian Bersama Guna Pembelajaran yang efektif Lalu yang terakhir Membiasakan budaya Dan disiplin positif Nah maksudnya Disini Membiasakan budaya Dan disiplin positif Ini adalah Pastinya siswa itu Pengen kelas yang bersih Pengen Teman-teman Tidak ada buding Tidak ada Dan semuanya disitu Kita tuliskan Nanti Keyakinan kelas Dari kelas kita Masing-masing Hal ini Sangat baik Untuk dilaksanakan Dan diterapkan Di kelas Sehingga Ketika ada Murid yang bersalah Kita tinggal tanya Kamu melanggar Keyakinan kelas Yang bagaimana Nah Oke Lanjut Konsep Keyakinan kelas ini Bersifat Abstrak Membuat kalimat Positif Pembuatannya Melibatkan Partisipasi Seluruh siswa Sesuai dengan Kondisi kelas Dan sekolah Agar mudah Diterapkan Dijalani oleh Seluruh siswa Sarat dengan Nilai kebajikan Atau nilai kebaikan Nah Rencana Tidak lanjutnya Pada setiap tahun Ajaran baru Saya akan membuat Kesepatakan kelas Ini Dengan semua nantinya Nah Lalu ketika Kita menemukan Siswa-siswa Yang bermasalah Maka kita akan Melaksanakan Dengan salah satu Konsep Yang namanya Segitiga restitusi Yang pertama Adalah Jadi segitiga restitusi Ini adalah Suatu proses dialog Yang dijalankan oleh Guru Agar dapat Menghasilkan Siswa yang Mendiri dan Bertanggung jawab Yang pertama Adalah kita Menstabilkan Identitas Sebelum Kita menstabilkan Lalu yang kedua Adalah validasi Tindakan yang Salah Yang ketiga Menanyakan Keyakinan Ini Setelah ini Kita Akan tampilkan Contoh Nah Menstabilkan Identitas itu Adalah berdasarkan Prinsip membuat Kesalahan Adalah Bagian dari Proses Pembelajaran Jadi Misalkan Kita praktekkan Bapak Ibu Ada siswa yang Salah Atau Contohnya Dia tidak Buat PR Yang pertama Kita laksanakan Ini bisa kita Praktekkan juga Di rumah Membuat Kesadaran Pada dirinya Sehingga Dia tidak Membuat Kesalahannya Lagi Contohnya Anak kita Ini bersalah Dia lalai Dalam membuat Tugas Yang pertama Kita lakukan Adalah Kita panggil Dia dulu Kita berjumpa Berhadapan Nah Kita stabilkan Dulu Suasananya Kita tanya dulu Kamu sudah makan Atau kamu sudah istirahat Seperti itu Lalu Kita tanya Kita kasih dulu Bahwa Berbuat salah Itu adalah Suatu hal yang wajar Tidak ada manusia Yang tidak sempurna Seperti itu Kita kasih kalimat Kalimat Yang Membuat dia Merasa nyaman dulu Membuat dia Merasa stabil dulu Nah Boleh kita Contohkan Seperti ini Bapak juga Pernah salah Hal ini Nanti ada Videonya Setelah ini Videonya Nah Nah Setelah Ketika tadinya Nanti video Link videonya Bisa saya share Di blog Nanti teman-teman Bisa lihat Menghadapi Permasalahan Siswa Contohnya Jadi Kita stabilkan dulu Emosinya Kita stabilkan dulu Kita kuatkan dulu Tidak Jadi boleh kita Contohkan Bapak juga Pernah dulu Sekolah tidak Buat PR Hal itu Adalah hal yang Biasa Tapi Bapak ingin Atau ibu ingin Mencari solusi Dari permasalahan Nah Setelah Suasananya Sudah stabil Kita masuk lagi Ke Validasi Tindakan yang Salah Ya Maksudnya Ini adalah Berasakan prinsip Setiap perilaku Berupaya memenuhi Suatu kebutuhan Nah Baru kita tanya Tadi Apa sih Alasannya Kamu tidak Buat PR Atau Apa sih Alasannya Kamu terlambat Kalau di rumah Boleh juga Kita tanyakan Kepada anak kita Apa sih Alasannya Kamu tidak Mau bantu Ibu Tidak Bantu Mama Dan sebagainya Itu Kita Setelah Suasananya Stabil Baru Si Siswa Tadi Akan Mengungkapkan Perasaannya Saya tidak Buat PR Karena saya Main handphone Terlalu Malam Dengan Alasannya Sebagainya Jadi Setelah itu Padahal Kita kunci Lagi Jadi Ada proses Kita Up Down Up Down Seperti itu Jadi Padahal Kamu bisa Melakukan Hal yang Lebih buruk Lagi Lalu Kamu patut Bangga Melindungi Sesuatu Yang penting Buat Kamu Jadi Kita Validasi Kita Lihat Kesalahannya Sejauh Mana Kamu Melakukan Karena Mempertahankan Sesuatu Yang penting Yang ketiga Adalah Menanyakan Keyakinan Berdasarkan Prinsip Teori Bahwa Dasarnya Kita Termosifasi Secara Prinsik Instrinsik Nah Setelah Dia Melakukan Kesalahan Setelah Dia Melakukan Kesalahannya Kita Tanya Apa Si Keyakinan Kelas Kita Dia Menjelaskannya Setelah Kita Buat Keyakinan Kelas Dalam Kelas Lalu Nilai Apa Yang Kita Sepakati Lalu Kita Tanya Lagi Kamu Melanggar Ketika Dia Buat Pr Kira Kira Keyakinan Kelas Apa Yang Kamu Langgar Pastinya Si Anak Kamu Jawab Pak Nah Disini Kita Jelaskan Lagi Menjadi Yang Menjawab Itu Dampak Kedepannya Seperti Ini Lalu Kita Bayangkan Kehidupan Kehidupan Kedepannya Nah Setelah Menanyakan Keyakinan Ini Kita Tanya Refleksi Lagi Jadi Kedepannya Kamu Mau Berbuat Seperti Apa Agar Kamu Tidak Membuat Kesalahan Yang Sama Ini Bapak Ibu Mungkin Itu Penjelasan Saya Tentang Disiplin Positif Jadi Dalam Menerapkan Program Disiplin Positif Hendaknya Kita Guru Memiliki Stadar Kepribadian Profesional Dan Sosial Yang Baik Dimana Guru Mampu Merefleksikan Dirinya Dalam Posisi Kontrol Saat Ini Karena Kita Ini Merupakan Role Model Contoh Dari Siswa Kita Ketika Kita Lalai Juga Maka Siswa Kita Akan Seperti Itu Ketika Guru Saya Seperti Itu Maka Siswa Kita Akan Seperti Itu Tapi Ambil Karena Ketika Kita Berada Di Dalam Kelas Itu Kita Yang Terbaik Kita Nih Disiplin Lalu Berikanlah Sesuatu Hal Yang Baik Untuk Kedepannya Bagi Siswa Kutah Terima kasih Hal ini Kita Bahas Modul PMM Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu Sebelum Masuk Kelas Masing-masing Tidak Ada Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Oke Teman-teman Itulah Presentasi Saya Dan Desiminasi Budaya Positif Dengan Rekan-rekan Sejawat Di Sekolah Satuan Mengajar Nah Setelah Melakukan Desiminasi Tersebut Saya Menyusun Rencana Perbaikan Dan Tidak Lanjut Yaitu Yang Pertama Melakukan Evaluasi Secara Berkala Meningkatkan Komunikasi Dan Kolaborasi Dengan Kepala Sekolah Dan Rekan Sejawat Mencari Solusi Atas Kekurangan Yang Terjadi Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Tentang Budaya Positif Lalu Menganalisis Kebermanfaatan Dan Saling Berbagi Praktik Baik Dengan Rekan Sejawat Nah Nah Ada Beberapa Dokumentasi Kegiatan Yang Pertama Mendiskusikan Dengan Kepala Sekolah Yang Kedua Melakukan Disiminasi Pada Saat Proses Kegiatan Oke Itulah Tugas Saksinyata Saya Dalam Disiminasi Budaya Positif Di Lingkungan Sekolah Bersama Rekan Rekan Sejawat Terima Kasih Sudah Menyaksikan Salam Guru Penggerak Tergerak Bergerak Menggerakkan